Pemirsa harga sejumlah pahan pokok di tingkat pedagang kian tak menentu. Seperti terpantau di pasar Tanggora Joilir, harga capai merah saat ini berada di harga Rp48.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya di harga Rp40.000 per kilonya. Meski demikian, untuk harga bawang putih masih bertengger di harga Rp35.000 per kilonya. Sejak beberapa hari terakhir, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Seperti harga capai merah yang saat ini naik di harga Rp48.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya di harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Kenaikan harga capai merah ini telah terjadi sejak dua hari terakhir ini. Meski demikian, para pedagang di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal tak mampu buat-buat banyak. Sebab pedagang hanya berharap stok selalu tersedia di tingkat pedagang. Naiknya harga capai merah ini pun dibenarkan langsung oleh Yanti. Menurutnya, dari berbagai harga panpokok, capai merah yang termasuk tidak dapat diprediksi, karena terkadang setiap minggu tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Meski demikian, untuk stok capai merah sendiri selalu tersedia di pasaran. Sedangkan untuk jenis kebutuhan lainnya, seperti sayuran cenderung stabil. Namun hanya bawang putih saja yang justru masih mahal dan bertengger di harga Rp35.000 per kilonya. Sementara itu, kabit perdagangan dan pasar di Skoperindak Tanja Parat Marhali mengatakan, jika sejauh ini dari monitoring harga yang dilakukan, harga capai merah, ayam potong, dan harga beras yang cenderung merangkak naik. Meski demikian, kenaikan ini masih dalam kategori wajar. Memang ada beberapa community yang sedikit ada kenaikan. Pertama beras, kemudian yang kedua mungkin cabai keriting, cabai merah atau cabai keriting. Kalau kita berpatok pada minggu-minggu yang lalu, kisaran antara 50 dan turun 47, 45, naik lagi 48, kemudian hari ini, Senin itu kisaran 46 per kilogramnya. Dan hal ini kemungkinan besar juga kalau kita lihat, ada kenaikan pada hari ini sedikit, itu menekatkan ada pasokan yang berkurang.